Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back again di channel aku Laki Tarot MS Kita lanjut ke 72 jam ke depan Untukku Insya Allah ini bisa lesionnya buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And no skip iklan Oke Kita lihat 72 jam ke depan Untukku Dan press 2 of coins 7 of ones Oke 72 jam ke depan Untukku 2 of sword 2 of wands And the hermit Kamu coba untuk Blok dulu ya Tentang pasangan baru nih Ya, ataupun kembali lagi dengan orang lama Kamu blok dulu Ya, karena ada The 10 of pentacles Page of pentacles The hermit 2 of wands And the 2 of sword Jadi kamu coba untuk Ngeblok sesuatu yang membuat kamu Tidak damai Kayaknya kamu juga ngeblok tentang sebuah hubungan Dulu ya 72 jam ke depannya Jadi Kamu gak mau Kebahagiaan kamu ini Menjadi tidak seimbang Jadi kamu bener-bener mempertahankan Apa yang membuat kamu Bahagia Dan kamu coba untuk kompetisikan Kadang kamu juga ragu nih Cara mempertahankan Mencintai diri kamu sendiri Bagaimana Ada keraguan juga Cara kamu Menjaga kemakmuran kamu tuh Bagaimana Jadi bener-bener Bertahan Dalam Kebaikan aja Ini aku lihat 72 jam ke depan Dan kamu berkompetisi banget nih Untuk bisa berbuat baik Ini orang lama Ya Membuat kamu bimbang Ragu ya Karena Kamu mendengar kabar dari dia Dia tuh sudah bangkrut Atau Sudah tidak baik Bahkan gak stabil Tentang keuangan Dan komitmennya juga Tidak ada kemajuan Banyak sekali masalah Ya Ya Kamu dengar kabar dari dia nanti Ya 72 jam ini bisa cepat Atau lambat Jadi jangan dipaksakan Ya Ngambil energinya aja Terus istiar Dan aku lihat Kamu sudah bisa Lugu aja sih Menerima Perlakuan buruknya dia Ke kamu gitu Walaupun kamu Masih mencintai dia Tapi gak terlalu besar ya Disini ragu Dalam komitmen lagi Dengan dia Ya Karena dia orangnya Tidak bersyukur Dan selalu Memanfaatkan Kebaikan kamu Ya Aku lihat disini Dan dia menjadi orang yang Gambling Ya Tentang keuangan Tentang hubungan Dan menjadi orang yang Materialistis Disini kamu jelas banget Tujuan hidup kamu adalah Mempertahankan apa yang Sudah kamu miliki Dan kamu coba Untuk menjadi orang Yang bersyukur Kalau aku lihat Ya Karena kamu memiliki Satu Pemikiran yang sangat Kamu sudah sedari Kalau memang ini Yang terbaik Buat kamu pisah Ya sudah Gitu ya Dan kamu coba Untuk belajar Sabar ya Menghadapi Tentang karma Kamu Temperance Ten of Swords Four of Cups And nine of Wands Kamu coba Untuk belajar Dari Pembayaran karma Kamu Di masa lalu Yang terkadang Membuat kamu Kecewa sendiri Menyesal Bahkan juga Menjadi orang yang Banyak sekali Hambatan Gitu ya Kamu coba Untuk menjaga Perasaan kamu Sendiri Untuk tidak Berlarut-larut Dalam Kesedihan karma Kamu Nine of Cups Eight of Wands Yeah Kamu Kayaknya Memang berat Untuk kembali Sama dia Berat banget Gak mau Kembali Kalau aku Lihat disini Nine of Cups Eight of Wands Ten of Wands And the Four of Wands Energy semuanya Water sign Air sign Fire sign And Earth sign Kamu merasa 72 jam Kedepan ini Adalah Ada suatu Keinginan Yang kamu Rai ini Bisa tercapai Tapi memang Sulit digapai Untuk bisa Bahagia Dengan dia Karena kamu Merasa Banyak sekali Permainan yang dia Lakukan ke kamu Sehingga Kalau aku Lihat Kamu Coba untuk Pertahankan Tentang Kejujuran Dari Komunikasi Untuk Menuju Kebahagiaan Kamu Walaupun Sulit Kamu Rai Tapi Kamu Tetap Pertahankan Tentang Tujuan Hidup Kamu Itu Diawali Dengan Kejujuran Aku Lihat 72 jam Kedepan Kamu Mengalami Suatu Kesuksesan Yang Sangat Pesat Dan Move on Akan Ada Keberkahan Kamu Rai Dan Akan Ada Kebahagiaan Kamu Rai Tetaplah Kreativitas Kan Kebaikan Kamu Terus Jangan Pernah Putus Walaupun Dia Melakukan Permainan Orang Lama Ini Keinginannya Ini Banyak Sekali Tidak Seimbang Terutama Tentang Kebahagiaan Dan Keuangan Sekarang Karena Kamu Sudah Bisa Mengendingkan Sesuatu Yang Membuat Kamu Beban Kamu Sudah Kamu Beban Lagi Dan Kamu Mengendingkan Tentang Komunikasi Ataupun Permainannya Dia Yang Membuat Kamu Stress Membuat Kamu Tertekan Karena Dia Hanya Datang Demi Kesuksesan Keuangan Lagi Sama Kamu Tapi Kamu Sudah sia-sia Memaafkan Dia Kamu Udah Udah Nggak Mau Lagi Bermain Dalam Permainan Dia 72 Jam Kedepan Untuk Walaupun Ragu Kamu Cara Pertahankan Mencintai Kamu Sendiri Tetap Lakukannya Terbaik Saja Jangan Pernah Putus Asa Dan Tetap Semangat Dalam Move On Kamu Ragu Untuk Kembali Kepada Masa Lalu Kamu Dan Kamu Juga Bimbang Mempertahankan Permainan Ini Dengan Dia Kamu Udah Nggak Mau Lagi Mempertahankan Trasisyo Di Masa Lalu Membuat Kamu Banyak Kebimbangan Banyak Kesulitan Tentang Keuangan Karena Kamu Ingin Bangkit Ya Ada The Judgment Kamu Ingin Bangkit Menjadi Seseorang Yang Terlahir Kembali Kamu Juga Mempertahankan Tentang Pembayaran Karma Kamu Karena Kamu Ingin Ada Sesuatu Hal Yang Baru Dalam Hidup Kamu Dan Orang Lama Ini Memang Dia Menjadi Orang Yang Tidak Komitmen Dalam Keuangan Juga Dalam Hubungan Juga Dia menjadi Kasar Ya Aku bilang Tidak Baik Karena Yang dia Pikirkan Itu adalah Tentang Materialistis Dan Orang Baru Ini Memantau Kamu Dari Kejauhan Ingin Komunikasi Lagi Tapi Demi Keuangan Ataupun Kesuksesan Materi Dia Dia kan Neket Hubungin Kamu Gimanapun Caranya Dia ingin Komunikasi Lagi Karena Dia ingin Meraih Harapan Dia Terwujud Lagi Dia Tau Ketika Komunikasi Dengan Kamu Menjaga Energi Dengan Kamu Feminim Kalau Aku Rasakan Apapun Yang Diinginkan Akan Tercapai Jadi Dia Mencari Keberkahan Kamu Dengan Cara Menjaga Komunikasi Gak Perlu Ketemu Tapi Komunikasi Disini Kamu Harus Tetap Move on Dan Kamu Harus Bisa Mempertahankan Cara Kamu Berjuangkan Diri Kamu Tentang Karma Kamu 72 Jam Kedepan Dibuang Keraguan Ini Ya Lepaskan 72 Jam Kedepan Untuk Tuh Dia ingin Kembali Sama Kamu Karena Untuk Keuangan Dia Memantau Kamu Gimana Caranya Bisa Komunikasi Mengendingkan Beban Tanggung jawabnya Dia Tentang Kebahagiaan Yang tidak Bisa Dia capai Terutama Dalam Rumah Tangga Dengan Kamu Aku Aku Lir Disini Dia Ingin Nekat Mengakhiri Karmanya Dia Dengan Mengontrol Kembali Hubungan Ataupun Komunikasi Dengan Kamu Karena Ditertekan Dengan Apa Yang Dia Pertahankan Dan Disini Kamu Coba Untuk Mengendingkan Komunikasi Yang membuat Kamu Beban Hanya Karena Ingin Union Ataupun Rujuk Oke guys 72 jam Kedepan Untuk Kita Ini Dia Mantau Kamu Ya Ingin Kembali Tapi Memang Dia Masih Berat Untuk Melakukan Itu Kenapa Karena Dia Masih Mempertahankan Egonya Untuk Berkata Jujur Sedangkan Kamu Disini Aku Lihat Sudah Mulai Bisa Move On Mencari Kesuksesan Ya Bahkan Kamu Sudah Mampu Untuk Keluar Dari Zona Aman Dengan Cara Traveling Ataupun Membuka Komunikasi Dengan Siapapun Yang Memberikan Kamu Kebahagiaan Kalau Aku Lihat Disini Memang Kamu Ragu Ya Ragu Untuk Bisa Mempertahankan Seseorang Yang Ingin Bebas 72 Jam Kedepan Aku Lihat Kamu Sudah Nggak Optimis Banget Mempertahankan Hubungan Dengan Dia Ya Yang Aku Lihat Karena Kamu Sudah Optimis Dengan Doa Doa Kamu Ya Ingin Bebas Dari Beban Hidup Kamu Terutama Dari Hubungan Yang Penuh Dengan Sandiwara Kamu Ingin Terlepas Dari Tanggung jawab Hubungan Kamu Yang Penuh Dengan Masalah Sehingga Sulit Untuk Bisa Mensukseskan Apa Yang Kamu Inginkan Selama Dengan Dia Aku Lihat Disini Dia Memang Banyak Sekali Masalah Tentang Keuangan Kamu Dengar Kabar Hal Itu Dan Itu Membuat Kamu Bimbang Untuk Mempertahankan Komunikasi Dengan Dia Karena Yang Diomongkan Adalah Keuangan Ya Dia Selalu Kurang Dan Kurang Dan Kurang Bermasalah Terus Tentang Keuangan Dan Kamu Coba Untuk Mempertahankan Kejujuran Dalam Menjalani Hubungan Ataupun Rumah Tangga Ya Untuk Union Juga Kamu Ingin Adanya Kejujuran Dalam Hidup Kamu Kamu Ingin Adanya Suatu Kesuksesan Bahkan Adanya Kesadaran Diri Sendiri Dalam Tujuan Hidup Bersama Ya 72 jam Kedepan Juga Kamu Orangnya Ragu Untuk Mestabilkan Hubungan Ini Agar Bahagia Lagi Karena Kamu Ingin Move On Sedangkan Dia Coba Untuk Lari Dari Kenyataan Hidup Ya Mengingi Mempertahankan Kamu Tapi Dia Juga Masih Egois Untuk Bisa Komunikasi Dengan Kamu Dan Ada The Five of Cups And The Hermits And Seven of Coins Jadi Banyak Kekecewaan Kamu Coba Untuk Bisa Membangun Kembali Rasa Penyesalan Untuk Bisa Menyadarkan Diri Kamu Ya Dalam Kebahagiaan Kamu Yang selama Ini Kamu Bangun Karena Hadirnya Orang Ketiga Ini Membuat Kamu Kecewa Apa Yang Sudah Kamu Tanam Ya Kebersamaan Dengan Dia Jadinya Kamu Coba Untuk Koreksi Diri Lagi Ya Tentang Masa Lalu Kamu Kenapa Adanya Orang Ketiga Dan Sini Kamu Coba Untuk Bersabar Ya Melalui Kesedihan Kamu Dengan Kesendirian Kekacauan Hidup Kamu Dengan Kesendirian Terutama Yang sudah Bercerai Dia masih ingin Berharap Ke kamu Tapi Berat Untuk Pisa Union Kenapa Karena Dia masih ada Orang lain Dan masih Stuck Dengan Transitionya Sedangkan Dia juga Bermasalah Tentang Tentang Harapan Dia ini Banyak Sekali Kekacauan Dan Dia sadari Ya Kalau Kamu Sudah Mulai Bisa Move on 72 jam Kedepan Kamu Ragu Untuk Kembali Kedia Tentang Pernikahan Ini yang aku Lihat Karena Banyak Sekali Yang Disalahkan Banyak Sekali Yang Menyalahkan Orang lain Dalam Pernikahan Ini Ya Sehingga Kamu Menyesali Percintaan Kamu Dengan Adanya Pernikahan Karena Sikapnya Dia Yang Arogan Sikapnya Dia Yang Kekanak Kanakan Sehingga Kamu Merasa Sudah Tidak Ada Lagi Kebersamaan Dengan Dia Dan Aku Lihat Kamu Coba Untuk Optimis Berpikir Positif Kedepannya Ya Tentang Penyesalan Cinta Dalam Rumah Tangga Kamu Yang Sudah Berakhir Atau Sedang Berjalan Pasal Penyesalan Itu Tapi Kamu Tetap Optimis Ya Dalam Kehidupan Cinta Kamu Recancelation Sebagian Sudah Ada Yang Mau Kembali Tapi Kembalinya Ini Memang Banyak Kecewaan Banyak Sekali Masalah Karena Akan Terungkapnya Tentang Kejujuran Ya Dan Kamu Juga Merasa Ketika Kamu Memberikan Satu Kesempatan Bersama Dia Lagi Ya Orang Yang Kamu Pikirkan Ada Rasa Optimis Ada Tapi Ada Rasa Penyesalan Cinta Yang Sangat Dalam Karena Merasa Tidak Ada Kebersamaan Perasaan Lagi Sekarang Ya Sebagian Ada Yang Kembali Lagi Sebagian Ada Yang Coba Untuk Mempertahankan Move on Sendiri Ya Sebagian Ada Yang Melanjutkan Tapi Penuh Dengan Kekecewaan Dan Ini Yang Kamu Lihat Kamu Minta Bantuan Sama Teman Si Sebenarnya Ya Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Terutama Tentang Keuangan Kamu Dan Tentang Seseorang Bisa Dengan Dia Atau Orang Lain Kamu Ingin Lebih Kenal Lagi Lebih Dalam Lagi Karena Kamu Tentang Tentang Terutama Tentang Keuangan Kalau Aku Lihat Disini Memang Hubungan Ini Penuh Dengan Kebimbangan Ya Walaupun Bersama Walaupun Memberikan Optimis Pada Diri Sendiri Tapi Tetap Rasa Penyesalan Cinta Itu Ada Kecewa Banget Ada Dan Itu Membuat Kamu Juga Bertahan Tentang Kejujuran Walaupun Bersama Tapi Kayaknya Sangat Berkompetisi Tentang Komunikasi Dan Sulit Untuk Jujur Antara Kamu Dan Dia Dan Aku Lihat Memang Dia Masih Mengontrol Tentang Communication Dengan Kamu Dan Dia Ingin Mengendalikan Move on Kamu Agar Kamu Sulit Untuk Bisa Mendapatkan Orang Baru Ini Yang Dia Fikirkan So Saran Aku Kamu Move on Aja Dulu Aku Lihat Move on Dan Perbanyak Komunikasi Dengan Siapapun Yang Memberikan Kamu Energi Positif Kebaikan Terutama Ketulusan Insyaallah Kamu Mendapatkan Cinta Sejati Kalaupun Kembali Dengan Dia Tapi Bisa Mempunyai Prinsipal Dalam Membuka Lembaran Baru Lagi Dengan Kejujuran Oke So Aku Harap Ini Bisa Resonit Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Share Channel Aku Lagi Teratum S And No Skip Iklan Okay And Take care of You guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iklan